Prof. Ali Mukhtianto, kita sapa dulu Prof. Ali. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin Prof. Indra masih mengejas laptopnya, jadi mungkin kita sapa nanti saja. Jadi untuk acara pagi ini akan dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi, yaitu Prof. Ali, dan kemudian akan langsung diteruskan dengan paparan dari Prof. Ali tentang Blended Learning di UT. Kemudian acara akan diteruskan dengan paparan dari Prof. Indra Bastian yang akan menyampaikan materi tentang peranan Blended Learning dalam peningkatan kualitas pengajaran jarak jauh. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Nah, untuk itu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chatroom. Dapat juga nanti menyampaikan secara langsung kepada para narasumber. perlu kami laporkan, Prof. Ali, bahwa pada pagi ini sebenarnya ada 162 pendaftar untuk hadir di dalam webinar pagi ini. Namun demikian sepertinya belum semuanya bergabung saat ini. Jadi mungkin sambil menyusul nanti. Nah, mungkin saya akan menyampaikan riwayat hidup Prof. Ali dulu sebelum beliau menyampaikan pembukaan dan materi. Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Ali Mukhtianto. Beliau asli Demak dan menyelesaikan S2 di Universitas Panjajaran Bandung. Kemudian menyelesaikan S3 di Universitas Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Sebelumnya beliau menjabat sebagai asisten direktur tiga Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar. Saya akan mempersilahkan Prof. Ali untuk membuka acara ini serta menyampaikan materi bagian pertama. Silahkan Prof, kurang lebih 50 menit. Terima kasih Ibu Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang kami cintai, baik para aktivis pendidikan, para dosen, dan khususnya para pengelola berkuruan tinggi, fakultas maupun program studi di seluruh tanah air. Kesempatan yang luar biasa hadir untuk kami sebagai bagian dari Universitas Terbuka untuk melaksanakan salah satu misi dari Universitas Terbuka, yaitu misi yang keempat, memfasilitasi rekan-rekan, perkuruan tinggi, baik negeri maupun swasta, setanah air, untuk bisa memiliki pemahaman yang utuh, untuk bisa bahkan bisa mempraktekan pendidikan jarak jauh. Ini sesuai dengan arahan Pak Menteri sebelumnya dan juga Mas Menteri yang saat ini, bahwa pembelajaran jarak jauh hari ini nampaknya semakin dipercepat oleh adanya wabah COVID-19 ini. Tentu saja UT khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat bergembira karena mendapatkan mitra, mendapatkan partner untuk sama-sama berfasta biul khairat, sama-sama untuk mempercepat proses akselerasi sumber daya manusia khususnya yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi di tanah air kita ini. Kita tahu bahwa ada sekitar 4.500 lebih berguruan tinggi di tanah air ini dan kalau kita hanya mengandalkan proses produksi sumber daya ini secara face-to-face yang tentu saja dibatasi oleh kapasitas ruang, kelas, dan waktu, maka pencapaian ini sangat dibutuhkan waktu yang lama. Dengan sistem distant learning yang masifikasi layanan ini bisa menjadi cepat. Di era COVID ini, semua menjadi UT sekarang ini, menjadi daring. Nah ini bahkan pernyataan Mas Menteri terakhir, ini akan berlanjut sampai akhir tahun diperkirakan. Dan oleh karena itu, komitmen dan konsistensi kita untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan ini secara sungguh-sungguh ini menjadi sangat penting. UT sangat berkewajiban untuk memberikan paling tidak awareness kepada semua teman-teman yang mempraktekkan pendidikan di tanah air ini, khususnya pendidikan tinggi, untuk bisa mengikuti konsep dan praktik pembelajaran jarak jauh yang baik dan benar. Selama ini kita tahu, Alhamdulillah, sebagian besar perguruan tinggi yang berbasis atap muka telah menjalankan pembelajaran daring. Tapi, boleh jadi itu adalah bagian kecil dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sharing kepada teman-teman semua. Dan juga tentu saja kami mengundang Profesor Indra Bastian, pelaku sekaligus pengamat pendidikan jarak jauh, dengan pengalaman yang sebudang, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beliau menempuh sebagian pendidikannya ditempuh di Inggris, di mana di sana adalah salah satu negara yang memiliki perguruan tinggi jarak jauh tertua di dunia. Oleh karena itu, kehadiran Prof Indra Bastian sangat penting bagi kami, sekaligus untuk memberikan wawasan praktik blended learning terbaru seperti apa, dan peluang dan tantangan seperti apa. Selain untuk melengkapi praktik kami yang sudah kami jalankan, dan kami ingin berbagi kepada seluruh teman-teman, agar bisa paling tidak menjalankan praktik distant learning yang sesungguhnya. Kami sangat welcome dan sangat bergembira dengan kehadiran teman-teman semua, khususnya para pengelola program studi, para pengelola fakultas maupun universitas atau perguruan tinggi yang sedang mencoba mempraktekan pembelajaran jarak jauh pada era ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi atas nama Universitas Terbuka, kami nyatakan sesi sharing seminar blended learning peluang dan tantangan untuk praktek di Fakultas Ekonomi Bisnis dinyatakan di Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, tanpa membuang waktu, izinkan saya menyampaikan pengalaman Universitas Terbuka, dan semoga ini bisa menjadi ibroh dan pelajaran bagi teman-teman semua. Saya lihat sebagian peserta, ada yang menjadi mitra kami, menjadi tutor, atau bahkan penulis bahan ajar. Kami juga melihat ada mitra-mitra kami dari Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis, juga mitra-mitra kami dari Perguruan Tinggi Swasta ternama lainnya. Selamat bergabung, dan semoga sesi diskusi kita semakin menarik, dan semakin terbuka wacana dan praktek pembelajaran jarak jauh di tanah air ini. Izinkan saya untuk memandu dengan PowerPoint. Baik, saya cari dulu materinya mana ya. Baik. Apakah sudah kelihatan? Baik, Guadiana. Saya lanjutkan. Blended Learning FEUT. Ini saya beri judul seperti ini agar kita fokus dengan topik kita kali ini. Sesungguhnya apa sih yang dipraktekan oleh UT? Itu seperti apa? Sebelum masuk ke inti dari Blended Learning di FEUT, perlu kita samakan persepsi dulu tentang distant learning, tentang open learning, dan tentang online learning. Nah, tentu saja tujuan insteksional pertemuan kita pagi ini adalah setelah dipaparkan materi ini, diharapkan kita semua bisa menjelaskan perbedaan yang esensi antara distant learning, open learning, dan online learning. Dan praktek yang sudah dilakukan oleh FEUT selama ini seperti apa. Beberapa pengalaman, kami sebelumnya, kami menerapkan konsep resource sharing dan kolaborasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi ternama di tanah air dalam pengembangan bahan ajar. Ketika para pengembangan bahan ajar ini belum utuh pembahaman terhadap konsep online learning, terkadang bahan ajar yang dikembangkannya masih seperti textbook. Dan ini tidak salah, namun masih perlu pengembangan lebih jauh supaya memenuhi gaya selingkung dan memenuhi apa ya, menemui prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh. Prinsip dasar yang pertama adalah bahwa online learning itu adalah pembelajaran juga. Semua prinsip-prinsip pembelajaran itu diterapkan di pembelajaran jarak jauh atau online learning. Dan semua prinsip-prinsip pengajaran juga diterapkan dalam pengajaran distant learning atau online learning. Kita tahu ciri khas yang paling menonjol dari distant learning ini adalah antara guru atau dosen sebagai sumber pembelajar, sumber bahan pembelajaran yang utama dengan para pembelajar atau mahasiswa atau siswa itu terpisah. Nah nanti keterpisahan ini bagaimana di distant learning ini? Akan difasilitasi oleh media. Lalu yang kedua, ini sangat dipengaruhi oleh bentuk dari organisasi pendidiknya, bentuk perguruan tingginya. Apakah ini dalam distant learning ini akan dipraktekan oleh universitas secara keseluruhan seperti UT atau hanya oleh fakultas tertentu saja atau oleh prodi saja bahkan hanya dalam subjek saja, mata kuliah tertentu saja. Nah ini, ini sangat dipengaruhi keputusan-keputusan tentang hal ini. Kemudian yang menonjol berikutnya adalah karena tadi terpisah antara guru dan dosen dengan mahasiswa, maka penggunaan media dan teknologi ini sangat menonjol. Sangat hampir boleh dikatakan tergantung dengan media dan teknologi. Yang keempat adalah meskipun ada keterpisahan guru atau dosen dengan mahasiswa, tetap harus dibangun komunikasi dua arah. Nah ini yang menarik ya, nanti ketika mengembangkan prinsip online learning. Jadi selama ini ada pandangan bahwa kalau distant learning itu tidak ada komunikasi dua arah. Nah ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, karena ini distant learning terjadi terpisah antara mahasiswa dan dosen, maka peran mahasiswa itu sebagai individu pembelajar itu sangat menonjol. Jadi pembelajar individu, kemandirian belajar itu menjadi sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah akhirnya memang ini masifikasi pendidikan. Menjadi sebuah industri yang memiliki pola, struktur yang sama. Sehingga layanan yang dinikmati oleh mahasiswa dimanapun dia berada, itu sama. Di ujung Papua, maupun di ujung Aceh, bahkan di seluruh dunia untuk dari yang dilayankan oleh satu perguruan tinggi itu harus sama. Tidak boleh beda. Oleh karena itu standar-standar pembelajaran harus sama. dan alhamdulillah di UT itu sudah semua tertulis dan tercatat sehingga prosedur ini ditaati oleh seluruh pelaku distant learning. Lalu dalam proses selanjutnya, prinsip-prinsip selanjutnya, yang harus dipegang oleh para praktisi distant learning, yang pertama harus tetap match dengan kurikulum yang dibangun. tidak boleh keluar dari kurikulum. Kurikulum bahkan ini menjadi sangat penting. Proses di awal dari perencanaan pembelajaran jarak jauh ini memegang peranan penting. Bahkan ada-ada geum ini sangat berlaku di distant learning. Harus pandai membuat perencanaan. Jangan sampai gagal. Karena kalau gagal membuat perencanaan itu merencanakan kegagalan. Ini yang perlu kita pegang bersama-sama. Kemudian melibatkan seluruh bagian. Tidak hanya bicara fakultas saja. Tapi organisasi pendukung, mahasiswa, stakeholder lainnya itu sangat terlibat dalam proses ini. Kemudian inovativeness di pembelajaran jarak jauh ini sangat penting. Karena tadi seiring dengan penggunaan media dan teknologi. Kita tahu sekarang ini kecepatan perubahan media teknologi ini sangat cepat sekali. Bahkan tidak lagi ukuran puluhan tahun. Mungkin hanya tahunan saja. Setahun, dua tahun sudah berubah dan terus berubah. Karena itu inovativeness dalam teknologi pendidikan jarak jauh ini menjadi sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah mesti efektif pembelajaran ini. Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan pengalaman belajar yang akan dibentuk dan learning outcome yang akan dihasilkan dari peserta didik kita. Tetap harus ada penilaian formatif dan sumatif. Penilaian semacam UTS maupun UAS harus ada. karena ini memang prinsip-prinsip pembelajaran secara umum juga harus dipraktekkan. Kemudian harus koherence harus konsisten dan harus transparan semua proses ini. Tidak boleh ada yang tutup-tutupi. Kemudian tentu saja mudah digunakan. Dan karena ini masif industri tentu saja biayanya lebih efisien dan lebih efektif. nah ini kita masuk ke jantungnya pembelajaran jarak jauh. Ada istilah distant learning pembelajaran jarak jauh. Ada istilah open learning pembelajaran terbuka dan online learning pembelajaran dengan menggunakan media internet. Namun semua itu umumnya memiliki ciri-ciri tidak memiliki syarat apapun kecuali kalau di kalau di perguruan tinggi ya mesti punya ijazah SMA atau seterajat. Kemudian batas usia pun tidak ditentukan sepanjang masih masih hidup mau belajar silahkan. Tidak ada harus maksimum dua tahun setelah lulus SMA tidak. Karena ini long life education. Kemudian silahkan saja lulus kapanpun bagi dari segi mahasiswanya sekalipun perguruan tinggi yang mempraktikan distant learning dan open learning ini harus memiliki standar-standar untuk lulus sesuai dengan standar pendidikan nasional. Lalu open entry open exit dan sekarang pun ada multi entry multi exit ya. Meme ini juga dipraktekkan jadi boleh saja masuk. Oleh karena itu data police mahasiswanya menjadi penting. Dia kapan aktif kapan tidak aktif ini suka-suka mahasiswa saja karena ada mahasiswa yang memang tidak ingin mengejar selesai sesuai waktunya tapi dia hanya selesai kontennya saja ingin menguasai konten tertentu maka ini juga harus penting ya database itu supaya database mahasiswa mudah dipanggil untuk dihidupkan lagi setelahnya. Dan karena ini pembelajaran terbuka ya konten dan lisensinya harus terbuka jadi tidak perlu izin-izin khusus gitu. Nah sekarang ini kalau UT yang dipraktekkan adalah open and distant learning ya yang di dalamnya ada online learning jadi selain jarak jauh juga terbuka dan juga dipraktekkan online learning online learning itu apa? Yaitu pembelajaran yang menggunakan media internet ya dan tentu saja terpisah antara mahasiswa dengan sumber belajar atau pengajarnya baik waktu maupun ruang yang nanti akan membentuk pola sinkronus dan asinkronus ini kira-kira prinsip dasar dari open and distant learning dan online learning baik karena ada keterpisahan antara mahasiswa dengan pengajarnya maka difasilitasi oleh media oleh karena itu material media ini menjadi sangat penting nah yang paling utama tentu saja adalah bahan ajar yang dapat dalam tanda kutip ya menggantikan meskipun tidak keseluruhannya mewakili begitu materi-materi atau konten-konten yang akan di-deliver ke mahasiswa yang paling sederhana tentu saja menggunakan basis teks tercetak bahan ajar tercetak oleh karena itu sampai hari ini bahan ajar tercetak di UTA itu menjadi kunci dari proses pembelajaran ini yang harus memiliki sifat-sifat karakteristik bisa menjelaskan dirinya sendiri materi sudah dicukupkan di bahan ajar itu tidak perlu kemana-mana kemudian juga memberi perintah kepada mahasiswa self-instructional untuk melaksanakan proses pembelajaran gitu mengerjakan latihan membaca rangkuman terus mengukur ketercapaian learning outcome yang diminta di dalam mata kuliah tertentu dan juga berisi memang sudah cukup isinya mencukupi untuk menjadi bahan pembelajaran kemudian selanjutnya mulai didesain harus didesain sebagaimana yang terbaik menuju berbasis web sekarang ini UTA sudah sampai kepada tahapan bahan ajar interaktif berbasis web nah trend yang ke depan itu adalah penggunaan sumber daya terbuka sumber daya pendidikan terbuka open educational resources yang dengan menggunakan tetap berbagai sumber tapi fit terhadap kurikulum dan silabus tetap harus ikuti itu atau sekarang istilahnya apa RPS ya kemudian ada multimedia baik secara one way kemudian ada interaktifitas kemudian berbasis video broadcast dan seterusnya termasuk yang dipraktekan oleh teman-teman tata muka yang sekarang ini pembelajaran berbasis dengan menggunakan webinar itu bagian dari online learning materials nah secara praktik pembelajarannya itu bisa dilihat dari tiga model tiga bentuk yang pertama adalah dari interaksinya yaitu yang bersifat sinkronus atau langsung dan asinkronus tidak langsung maksudnya apa sinkronus itu langsung ada komunikasi ada pertemuan antara mahasiswa dengan dosennya langsung baik di dalam jaringan maupun di luar jaringan seperti sekarang ini namanya sinkronus daring kalau yang di luar jaringan misalkan di dalam kelas kalau kami menyebut istilahnya tutorial tetap muka lalu yang asinkronus asinkronus ini tidak langsung jadi ketika dosen memberikan materi-materinya itu tidak langsung bisa dinikmati oleh mahasiswa saat itu juga ada perbedaan waktu ada perbedaan tempat dan seterusnya bisa kapanpun dibuka oleh mahasiswa dan bisa diulang-ulang nah kalau di kami dengan menggunakan fasilitas learning management system yang disebut dengan tutorial online dosen atau tutor itu mengupload semua materi pembelajaran di dalam learning management system itu dan oleh mahasiswa kapanpun bisa dibuka bisa dibaca berulang-ulang dan seterusnya kalau dari desain modelnya model desainnya itu ada yang tipenya kelelas ada yang kolaboratif ya keterlibatan antara tutor dengan mahasiswa kemudian ada berbasis kompetensi ya mengejar kompetensi kompetensi tertentu atau berbasis praktek komunitas dan lain sebagainya lalu dari bentuknya dari program yang di skema program yang ditawarkan itu ada tiga paling tidak yaitu yang fully online semua layanannya itu adalah melalui online tidak ada yang berbasis tatap muka semua lewat online yang kedua skema blended learning kombinasi antara online maupun offline daring maupun luring sinkronus dan asinkronus kemudian yang perkembangan terakhir dengan banyaknya massive open online courses nah ini bisa dibaca diunduh dilihat kapanpun oleh mahasiswa baik yang bersifat credit earning maupun yang non credit earning nah termasuk juga sampai pada tahap pengujiannya setelah proses pembelajarannya lalu tahap ujiannya pun ada dua hal dari segi tipenya ada tes formatifnya nah tadi sudah disinggung tes formatif ini karena bahan rujukan utamanya bahan ajar tercetak kalau di istilah kami namanya buku materi pokok ini formatif tesnya itu melekat embedded terhadap ada di bahan ajarnya itu atau material-material media pembelajarannya itu dan ini pun juga bagian dari instruksi-industri pembelajaran online juga ada yang disebut dengan ujian sumatif ujian akhir yang merangkum semua hasil pembelajaran untuk menguji kemampuan mahasiswa atas penguasaan kompetensi utama dari satu mata kuliah dari sistemnya itu ada yang dalam jaringan maupun berbasis internet atau website gitu ya intranet maupun internet dan ini ada yang disaksikan diawasi langsung maupun diawasi oleh mesin ujian ujian yang berbasis kertas dan pensil dalam satu ruangan tertentu ataupun yang online tidak berbasis kertas dan pensil baik itu kira-kira konsep dasar dari distant learning nanti bisa kita diskusikan baik kita lihat di UT prakteknya seperti apa UT seperti yang saya singgung di awal tadi itu menggabungkan antara open learning dan distant learning maka disebut dengan terbuka dan jarak jauh ya open and distant learning terbukanya apa yaitu siapapun sepanjang telah lulus SMA seterajat itu dapat menjadi mahasiswa UT bahkan lulusan dari kerjar paket C itu boleh masuk ke UT kemudian yang kedua bahkan dari pesantren pun lulusanmu adalah itu juga bisa masuk ke UT seperti lulusan kontor itu juga bisa kemudian jarak jauh itu artinya tadi ya ada keterpisahan antara dosen atau institusi penyelenggara dengan mahasiswa nanti yang divasilitasi oleh media dan teknologi dan kuncinya adalah tentu saja menekankan kepada kemandirian belajar mahasiswa yang diintervensi dengan oleh institusi kita oleh UT agar mahasiswa dapat belajar dengan metodologi pembelajaran yang benar jadi secara singkat tanpa batusan usia tolong di jasa dan waktu ya kapan selesainya kemudian kemudian akses ya baik dari sekiruang waktu maupun geografi dimanapun boleh mengikuti belajar di UT tanpa harus ngampus ngampus di satu ruang kemudian fleksibel mahasiswa tersilakan belajar sesuai gayanya oleh karena itu UT harus betul-betul siap menjadi etalase pendidikan etalase layanan belajar dengan ragam yang kita berikan kemudian tentu saja secara ekonomi itu ya terjangkau karena ini sudah masalah masifikasi pendidikan ini yang kadang-kadang disalah tafsiri disalah fahami oleh teman-teman dianggap sebagai murahan bukan karena memang biaya tetap biaya investasinya sudah di awal dan semakin banyak mahasiswa tentu saja kan biaya tetap per mahasiswanya menjadi kecil oleh karena itu memang biasanya biayanya tidak terlalu tinggi begitu baik tadi sudah disinggung tentang prinsip utamanya salah satu ciri khasnya di UT adalah pembelajar mandiri nah untuk sukses kita memberikan intervensi melalui tutorial melalui hal-hal yang lainnya secara sederhana kita memberikan ruang untuk fleksibilitas itu mulai dari registrasi yang boleh dikatakan dalam tanda-tanda sudah mulai blended ya ada yang berbasis tatap muka mahasiswa boleh calon mahasiswa datang ke UT ke kantor-kantor cabang UT yang di Indonesia itu ada 39 paling tidak di setiap ibu kota provinsi kemudian ada layanan luar negeri yang mengurusi mahasiswa Indonesia di luar negeri kurang lebih di 52 negara 52 kota di 38 lebih negara kemudian bisa secara online registrasi online sudah bisa dilakukan jadi tidak harus kemana-mana cukup dari kamarnya dari ruang rumahnya dengan gadget sudah bisa registrasi lalu proses pembelajaran itu berlangsung independent learning secara mandiri dengan bahan ajar dan jika merasa tidak cukup dengan membelajari sendiri maka bisa dibantu secara tutorial setelah proses tutorial ini berjalan sesuai dengan kalender akademik maka mahasiswa akan diuji baik tadi yang berbasis kertas dan pensil maupun yang intranet maupun internet ya online secara online ini nah baik kita masuk mulai masuk ke yang disebut dengan blended learningnya seperti apa di UT itu ada istilah utama ada tiga istilah utama yang pertama adalah kita menawarkan ada setiwa skema yaitu skema yang bergelar dan bersekema sertifikat bergelar itu adalah ya sarjana kita punya 35 program S1 dan diploma ya 2 33 sarjana 2 diploma lalu punya 8 program pasca sarjanya yang terdiri dari 6 magister dan 2 doktoral lalu dari segi layanan program layanan atau program bantuan belajarnya kita punya 2 program layanan yaitu reguler yang seperti biasa dan program fully online yang dari dari registrasi sampai ujiannya sudah fully online tidak ada sentuhan tatap muka langsung secara face to face luring lalu modus tutorialnya bantuan belajarnya adalah tatap muka tatap muka langsung yang disebut tatap muka luar jaringan dan tatap muka di dalam jaringan tutorial webinar ini sinkronus langsung lalu yang asinkronus secara online tutorial online kemudian blended UT menggunakan apa tiga-tiganya dipakai blendednya adalah sinkronus dan asinkronus antara tatap muka luring dengan asinkronus tuton maupun tatap muka daring dengan asinkronus tuton maupun blended antara sinkronus daring dan asinkronus daring ini menariknya di UT nah ini kira-kira program reguler itu apa yaitu belajar mandiri pada prinsipnya mahasiswa belajar mandiri dengan menggunakan buku materi pokok tadi yang memang didesain sudah mencukupi sebenarnya kalau mahasiswa itu memang belajar yang keras belajar yang cerdas akan menguasai kompetensi yang diharapkan mahasiswa registrasi lalu belajar mandiri mendapat BMP buku materi pokok dan pendukung baik tercetak maupun digital lalu dapat pengayaan jika ada praktikum-praktikum lalu ujian itu yang biasa atau yang pilihan kedua meskipun reguler pilihan kedua itu belajar dibantu oleh tutorial ya tadi tutorialnya blended tutorial tatap muka luar jaringan maupun tutorial tatap muka di dalam jaringan dan tutorial online melalui learning management system baru ujian ujiannya tetap dua boleh memilih antara yang pensil dan kertas maupun yang online lalu yang fully online semua aktivitas ini dilaksanakan secara online perwujudan dari aktivitas lahanan dan pembelajaran yang dilaksanakan dari sebagian hingga secara utuh ya registrasi online lalu belajar mandiri tetap karena basisnya adalah belajar mandiri lalu diberi banyak digital maupun tercetak ya kemudian mengikuti materi pengayaan tutorial online tadi ada dua jenis tadi ya berbasis dalam jaringan tatap muka dalam jaringan atau web dan berbasis asinkronus tutorial online praktikum melalui ujian sehingga kesimpulannya adalah blended praktek blended learning di uti itu seperti apa yaitu ada build and board blended learning design dan blended online learning design yaitu blended learning design itu adalah blended antara campuran antara pembelajaran berbasis asinkronus online tutorial online dan tutorial tatap muka luar jaringan dan blended sesama dalam jaringan yaitu tutorial webinar tutorial tatap muka dalam jaringan dan asinkronus tutorial online dalam jaringan tetap berbasis menggunakan materi pokok sebagai bahan ajar utama yang self-content self-instructional dan diperkaya dengan bahan-bahan dari open education resource dan ujiannya tadi sudah disinggung dengan dua model tadi dan peran instruktur adalah menjadi inisiator agar terjadi komunikasi interaksi di dalam proses pembelajaran dan menjadi solutor menjadi solusi ketika mahasiswa tidak bisa selesai memahami melalui bahan ajar utama nah oleh karena itu dari siki mahasiswa UT menjadi sebuah etalase layanan pembelajaran disiapkan semuanya agar pembelajaran sukses maka sebelum masuk dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa calon mahasiswa harus mendapat edukasi kemampuan belajar mandiri karena kalau tidak paradigma masih seperti pembelajaran tatap muka menunggu dosen mengajar menunggu nyatat dan seterusnya maka kemungkinan besar berhasilnya kecil dia akan lambat selesainya tapi kalau dia tahu filosofi belajar mandiri seperti apa dan seterusnya maka dia akan tahu oh saya harus melakukan ini itu sebagainya seterusnya kemudian diberikan bahan ajar dan sumber yang lainnya diberikan rujukan ke sana kemudian juga sama harus ada kegiatan koku kurikuler maupun ekstra kurikuler diberikan klinik belajar kalau memang mahasiswa butuh tambahan dan disediakan perusahaan digital selain itu ada tutorial tadi ya yang berbasis asinkronus online dan tatap muka kemudian ada praktikum yang berbasis online dry lab kemudian praktikum fisik berkutus sama dengan mitra-mitra UT kemudian ujian juga kemudian selesai wisuda upacara penyelan ijazah di setiap WCJ jika tidak bisa ikut wisuda nah ini etalasi kita dan bagaimana bentuk-bentuk dukungannya agar pembelajaran online-nya pembelajaran kita ini sukses dari segi edukasi diberikan secara online juga ada diberikan sosialisasi didukung oleh student record system bagi mahasiswa yang akan abadi akan terus tersimpan sampai lulus bahkan sampai menjadi alumni pun data ini tidak pernah hilang mahasiswa on off dan sebagainya ada pengalaman mahasiswa baru lulus seusia UT 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 Bukalapan 84 tahun kemarin baru lulus ini menemani anak dan cucunya termasuk bahkan sampai pembelajarannya pun sudah terhubung dengan perbankan secara online lalu untuk proses pembelajaran juga dibekali ada pembelajaran pengkalaan baik yang tercetak melalui online maupun berbasis tatap muka lalu bahan ajar utama kita selain tadi tercetak juga disajikan secara online digital bisa di download di unduh di website kita digital interaktif lalu diberi pengayaan macam-macam kita punya studio radio punya tv punya berbagai tempat fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa memperkaya pengetahuannya untuk menopang pencapaian kompetensi utama disediakan perpustakaan digital berbasis online open education resort ada guru pintar online ada radio dan seterusnya nah dari segi tutorialnya tadi sudah disinggung dari awal ada tutorial online menggunakan asinkronus learning management system pakai moodle yang dipandang itu cukup tangguh banyak yang mikirin sehingga updating terus dilakukan jika ada kegeliran pasti banyak segera diperbaiki dan sekarang sangat powerful untuk memberikan bantuan belajar secara online tutorial online lalu berbasis sinkronus ini yang tutorial webinar maupun seperti sekarang ini lalu juga ada video conference secara langsung baik yang biasa dilakukan untuk ujian akhir misalkan ini bisa dilakukan kemudian ada i-leachering ada i-seminar ini bisa dilakukan seperti kita sekarang ini berbasis desktop maupun mobile jadi sudah bisa diakses di dua model itu lalu dari segi praktik-praktikum tadi sudah disinggung ada dry lab untuk lab-lab yang kering kemudian sudah digunakan pendekatan augmented reality maupun remote lab kemudian yang harus tetap ke lapangan fisik datang ke mitra kita kerjasama untuk disana real lab kemudian untuk ujian tadi ya ada yang ujian online maupun ujian yang berbasis kertas dan pensil maupun online proctoring diawasi oleh mesin sehingga mahasiswa bisa ujian di kamarnya dengan diawasi mesin dan bisa selesai lalu layan dukungan lainnya kita punya website punya wifi id kerjasama jadi dimanapun jika ada jaringan wifi id mahasiswa bisa akses disana untuk belajar secara online ada customer care untuk pesen buku secara online juga bisa dan kita kerjasama dengan MS Office jadi setiap mahasiswa bisa free akses email kemudian bisa ikut seperti kita ini pakai Teams kemudian punya diberi one drive 50 gigabyte cukup lah untuk belajar selama menjadi mahasiswa UT kemudian juga diberikan latihan-latihan mandiri secara online juga kira-kira itu teman-teman semua nanti kita buka diskusi untuk menguatkan pemahaman kita di Stenlening agar kita berani dan bisa untuk mempraktekan pembelajaran jarak jauh saya kira itu yang bisa saya sampaikan Buriana dan teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof apakah kita langsung ke Prof Apakah kita langsung ke Prof Indra dulu baru saya si tanya jawab agar sekalian silahkan kalau Prof Indra sudah sudah siap Apakah Prof Indra sudah sudah terhubung ya Anissa minta tolong apakah Prof Indra sudah sudah bisa terhubung tadi sih katanya standby bu oke coba kita sapa dulu Prof Indra selamat pagi Prof Indra apakah sudah terhubung tes mungkin langsung dihubungi aja ya Anissa minta tolong dihubungi ya saya sedang telepon oke demikian tadi para peserta webinar sesi sharing dari Prof Ali tentang praktek pembelajaran jarak jauh di UT mungkin saya mohon izin untuk meng-highlight beberapa konsep penting yang disampaikan oleh Prof Ali tadi disampaikan oleh Prof Ali bahwa implementasi pembelajaran jarak jauh ini perlu dikembangkan dikembangkan berdasarkan konsep-konsep pembelajaran jarak jauh sehingga apabila kita ingin menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tidak hanya memindahkan pendidikan apa ya mode tatap muka ke mode online jadi semua itu memerlukan suatu konsep apa namanya pengembangan baik baik dari sisi penyiapan materi ajar sampai ke assessment tadi juga sudah di-highlight oleh Prof Ali bahwa dalam pendidikan jarak jauh penggunaan media dan teknologi ini menjadi sangat penting dimana ada keterpisahan antara pembelajar dan sumber belajar sehingga media dan teknologi merupakan sarana yang menjadi penghubung kedua belah pihak sehingga komunikasi dua arah tetap bisa dijalankan dan tadi juga ditekankan tentang kemandirian belajar dari si pembelajar jadi perlu adanya perubahan mindset dari pembelajar sendiri ketika melakukan pembelajaran jarak jauh dimana kemandirian menjadi hal utama dan hal itulah kemudian yang akan menentukan bagaimana materi ajar di dalam pendidikan jarak jauh dikembangkan untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita sapa Prof Indra Bastian selamat pagi Prof apakah sudah bergabung selamat pagi Prof Prof Indra Nampaknya kok ada gangguan Prof Indra gimana Bu Anissa apakah sudah bisa dihubungi Prof Indra Bu Bu Riana sambil menunggu Prof Indra masuk kita tampung pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin diskusi oke kalau begitu mungkin karena di chatroom ini belum ada pertanyaan mungkin pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Prof Ali silahkan para peserta jika ada yang ingin menanyakan kepada Prof Ali tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh khususnya tentang apa namanya praktek di universitas terbuka silahkan boleh tanya Ibu silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam mohon disebutkan nama dan asal institusi ya Pak ya saya Tri Banus Wantara dari FEB Ulusas Temujo Madura Ibu oke silahkan Pak mungkin langsung aja duduk poin aja pertanyaannya untuk materi kuriku apa materi kurikulum merdeka bagaimana penerapannya di UT jadi misalnya mahasiswa itu harus mengambil di fakultas lain dalam satu satu fakultas atau prodi atau fakultas lain itu bagaimana informasinya di UT terima kasih itu aja Ibu terima kasih oke Pak mohon maaf tadi dari Bapak siapa Pak Pri Banus Wantara Ibu Pak Badikan Universitas Bruno Joyo oke Pak terima kasih Pak Dekan apa kabar Pak Pri Banus baik terima kasih Pak Dekan terima kasih begini kalau di UT secara praktek sebenarnya kita sudah lama mempraktekan merdeka belajar ya karena ketentuan tiga semester itu baik yang mengambil di luar prodi maupun di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi kami terutama yang diambil di dalam perguruan tinggi kami ini untuk enam prodi yang ada di FE itu sudah mempraktekan contoh sederhana seperti di prodi akuntansi itu yang lama ya sebelum kita revisi kurikulum 2020 ini mata kuliah asli punya prodi akuntansi itu ada 30 kurang lebih 30 mata kuliah yang dikelola oleh prodi akuntansi sementara sisanya ada sekitar 25 mata kuliah yang masuk dalam kurikulum akuntansi di luar pilihan itu dari prodi yang lain baik di dalam fakultas ekonomi maupun di fakultas lain seperti mata kuliah ekonomi syariah misalkan di akuntansi itu diambil dari prodi ekonomi syariah kemudian mata kuliah MKWU itu diambil dari prodi MKDU nya UT kemudian itu kita anggap itu bagian dari Merdeka Belajar kemudian seperti mata kuliah manajemen keuangan dan investasi itu dari prodi manajemen kemudian Pancasila dan kewiraan itu misalkan kita ambil dari prodi di fakultas ilmu hukum dan fakultas hukum dan ilmu sosial dan politik nah itu lalu bagaimana yang dari luar nah kami juga memiliki sudah lama mempraktekan RPL rekognisi pembelajaran lampu jadi masjid-mahjid yang sudah memiliki pengalaman belajar sebelumnya yang dibuktikan oleh transkrip nilai dan seterusnya itu kami punya yang disebut dengan alih kredit jadi kami punya yang namanya paket arahan dari semester 1 2 3 sampai 8 sehingga bisa dipraktekan multi entry multi exit jadi mahasiswa bisa masuk dari semester 2 dari semester 3 dari semester 4 setelah kami melakukan penilaian mereka apa bentar kok suaranya tiba-tiba putus-putus iya halo pak li ya kira-kira begitu iya makasih sami-sami oh ada pertanyaan dari pak hidayat syah silahkan pak hidayat assalamualaikum waalaikumsalam pak silahkan pak ya saya hidayat syah ini dari universitas selam saya yusuf di tanggrang saya mau tahu ya itu bagaimana polanya ya apa dengan sistem terbuka begini kita tahu kalau seperti fakultas ekonomi itu kan ada laboratorium laboratorium statistik laboratorium akutansi nah kita yang tatap buka saja kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan dalam schedule pengaturannya nah kalau di UT itu bagaimana ya praktek laboratoriumnya terima kasih pak jadi terkait dengan praktek praktikum gitu ya pak hidayat oke silahkan prof ali ya terima kasih pak pak hidayat ini pertanyaan yang bagus ya untuk kita semua bagaimana praktikum dan itu selalu ditanyakan bahkan sejak sejak prodi-prodi yang memiliki muatan praktikum itu diusulkan izinnya pak hidayat di kemdikbud dulu itu ada istilahnya yang grey area ada yang green area dan ada black area gitu nah terutama yang green area yang grey area dan black area itu harus kita yakinkan bahwa itu bisa dilaksanakan secara jarak jauh nah menarik ya untuk lab lab kita punya sekitar 6 mata kuliah kita punya 6 mata kuliah yang berbasis lab kita menggunakan yang disebut dengan pertama dry lab dry lab itu adalah semacam lab tapi berbasis online gitu yang pertama seperti itu jadi mahasiswa bisa mencoba sendiri dengan diberikan petunjuk nah di kami itu selalu setiap praktek-praktek itu selalu ada 2 yang mendampingi praktek pembelajaran untuk mata kuliah atau praktikum yaitu ada namanya pedoman dan ada namanya panduan nah panduan belajar bagi pedoman belajar mahasiswa kita berikan petunjuk-petunjuk disitu bisa dilakukan dia harus mengikuti petunjuk itu sementara bagi pelaksana mitra-mitra kita atau UBBJJ kita unit pembelajaran jarak jauh kita itu diberikan panduan apa yang harus dilakukan fasilitasi apa yang harus dilakukan untuk praktek-praktek yang mengharuskan mereka memang harus praktek basah gitu kemudian praktek yang harus memang dibutuhkan kehadiran dalam satu ruang tertentu maka kantor-kantor UBBJJ kami itu menggandeng perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta mitra kami di daerah setempat untuk melakukan praktikum tapi tentu saja dengan pedoman dan panduan yang sudah kita berikan nah selain itu kami juga punya namanya praktikum online praktikum online ini melalui learning management sistem kami jadi setiap sesi praktikum itu diberikan soal kemudian diberikan bantuan diberikan panduan tahap demi setahap diselesaikan gitu nah yang paling paling apa yang paling minimalis itu adalah praktikum mandiri nah untuk daerah-daerah yang remote yang tidak terjangkau dia gak punya jaringan internet bertemu dengan apa fasilitas lab mitra jauh gitu kita berikan praktikum mandiri nah disitu kami kirimkan pedoman panduan termasuk kepada supervisor supervisor yang kami minta untuk membantu dia melakukan praktikum nah seperti itu kira-kira Pak Pak Hidayat itu kira-kira untuk praktikumnya kalau mohon maaf image lama image lama yang kadang-kadang membuat orang akhirnya suka patah hati kuliah di UT betul itu katanya kok kuliah di UT itu lulusnya susah sekali gitu loh betul betul akhirnya banyak kami juga pernah menjabat dekan jadi pernah terima pindahan-pindahan anak-anak UT nah saya suka sangsi itu transkripnya bener apa enggak jalan-jalan dicetak di jalan apa gitu nah itu yang tapi logonya logo UT sehingga tau-tau masuk akhir semester terus semester akhir terus pengen buru-buru lulus nah itu gimana ya kesan kayak gitu ya ya betul itu tadi ada Pak Hidayat karena sebagian masyarakat itu memang awalnya tidak memahami tentang filosofi belajar jarak jauh itu yang pertama faktornya kemudian dia tidak mengikuti bahan ajar utama yang disitu bersifat self-instruction instruksi-instruksi itu harus diikuti kebanyakan mahasiswa yang mudah-mudahan seperti itu dia hanya kalau kita harus belajar dari kiri ke kanan mungkin dia terlalu lama belajar dari kanan ke kiri dari belakang dulu dipelajari untuk lulusnya sulit ya karena dia tidak memahami konteks dan cara belajar jarak jauh itu disana belajar jarak jauh itu kuncinya adalah buku materi pokok itu ada kontra antara mahasiswa dengan kami nah kami juga harus berbasis itu semua proses pembelajaran berangkat dari buku materi pokok itu nah kalau mahasiswa itu tidak kesana pasti dia akan misleading dia akan misleading akan sulit mencapai maksimum tapi kalau dia ikuti ini bisa saya jamin ini ya insyaallah kalau dia ikuti semua petunjuk bahan ajar utama kita dia lakukan secara benar dan baik itu dijamin IPK nya akan tinggi nilainya akan bagus kami punya kasus yang ekstrim di pedalaman Kalimantan Tengah itu ada alumni kami di Prodi Akutansi dia kami wawancari dia tidak pernah ikut tutorial apapun dia hanya berpegang kepada buku materi pokok dia ikuti saja tahap tahap kalau di bahasa kami asal sehari saja dia belajar enam halaman buku materi pokok itu dijamin dia akan mengerti diikuti langkah-langkahnya itu IPK nya saat kulus yang mahasiswa tanpa hanya belajar mandiri saja itu IPK nya 3,6 dan di dalam instansinya dia menjadi karyawan terbaik itu Pak Hidayat contohnya seperti tapi betul karena kami ini kan tidak menggunakan seleksi masuk seleksi seleksinya adalah dirinya sendiri kalau dia tidak mengikuti makanya ini bagian dari edukasi kami kepada masyarakat memang kalau dia tidak siap belajar jarak jauh mending tempat bapak saja yang memang harus dikawal ditungguin oleh dosen nah ini memang harus tempatnya bapak yang harus mengambil alih itu terima kasih saya salut saya salut ada salah satu dosen di tempat saya lulusan UT ya nah itu dosen yang bener itu mungkin UT yang lurus sekali ya terima kasih Pak Hidayat terima kasih Prof Prof Ali sepertinya Prof Indra sudah bergabung sesi tanya jawab nanti kita lanjutkan setelah Prof Indra saja ya di catat saja pertanyaannya silahkan oke nah bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan ini pertanyaan sudah saya catat nanti kita teruskan di sesi setelah narasumber kedua ya Bapak Ibu ya mohon izin dulu nah kita sapa dulu Prof Indra Bastian selamat pagi Prof apa kabar tes suara Prof halo Prof apa kabar coba Prof tes suara dulu Prof sudah terdengar semua oke sudah terdengar Prof agak kecil tapi suaranya Prof oh ya ini besar oke sudah sekarang Prof sebenarnya Prof ya Bapak Ibu sekalian pada sesi kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari Prof Indra Bastian tentang peningkatan kualitas pengajaran jarak jauh melalui blended learning jadi mungkin saya highlight sedikit riwayat hidup Prof Indra Bastian beliau adalah dosen jurusan akutansi fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Gajah Mada beliau lulus dari lulus S3 dari University of Hall UK ya Prof ya beliau adalah salah satu pendiri ikatan akuntan Indonesia kompartemen akuntansi sektor publik beliau juga chief of editor pada jurnal akuntansi dan keuangan sektor publik serta wakil akademisi Asia di public sektor komiti mungkin tidak usah berpanjang lebar saya persilahkan Prof Indra Bastian untuk menyampaikan paparannya silahkan Prof ya terima kasih ibu ya bisa dibuka tayangan yang saya sudah berikan ya yang wayang dulu ya Prof ya oh ya kita mau wayang dulu nanti Anissa minta tolong sedang saya persiapkan sebentar jadi saya mendapatkan tugas ini suatu tanpa yang maaf ya jadi memang masa pandemi ini kita jelas sebetul dipasti bisa belajar jarak jadi walking from home BDR bekerja dari rumah itu menjadi suatu kebutuhan kebutuhan bagi kita untuk bisa melakukan suatu kegiatan dari rumah dan mengajar dengan jarak yang kedua kita semua gagap sebagai dosen kita semua gagap kenapa kita gagap karena itu tiba-tiba data ada dosen mungkin gagap gagap teman-teman UT teman-teman mungkin gagapnya gagapnya karena tidak bisa jalan-jalan ya kalau gagapnya karena tidak bisa jalan-jalan tapi tidak terbiasa kita harus mengajar dari jalan-jalan sehingga terasa jadi manfaatnya satu itu adalah penilaian pada semester ini semuanya baik semuanya dosen dan semuanya sama-sama jadi nilainya bagus jadi tidak usah kelatir pada semester ini yang kedua kalau kita melihat pada posisi yang ada itu kemudian apa yang kita bisa lihat dengan gagapnya kita ini semuanya maka mau tidak kemudian muncul pemikiran kita tentang akhirnya kita memunculkan blended learning blended learning artinya belajar dengan daring bahkan sekarang penghubungan guru besar pun daring jadi ada posisi seperti itu karena semuanya pada dasarnya pada posisi daring ini jadi kita kemudian mau tidak mau belajar masuk ke suatu hal yang kita sebut sebagai blended learning sebentar kenapa Prof Indra suaranya tiba-tiba berhenti Anissa mungkin di itu dulu diputar video dari Prof Indra Bastian dari sana koneksinya ini saya lagi coba buat share di layarnya tapi enggak 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 support file videonya sebentar saya share desktop dulu apa saya yang share bisa coba ibu yang share bu coba bu sebentar dimana saya taruh ini ini kelihatan enggak bu kelihatan Nissa baik pak baik pak terima kasih bisa apakah bisa dilihat ya bisa 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 Oke Sebentar Escape Escape nya gimana Berarti mungkin Kita teruskan Ke Prof Indra Silahkan Prof untuk Dilanjutkan sudah Ditayangkan videonya Aduh Prof Indra nya kok kayaknya Tolong dilihat Anissa Prof Indra nya Apakah sudah Terhubung kembali Anissa Prof Ali apakah kita lanjutkan sesi pertanyaan dulu Daripada menunggu lama Silahkan silahkan Oke Ini tadi ada pertanyaan Dari Ibu Ibu atau Bapak yang mohon maaf Imade Laut Merta Jaya Dari STIE Bisnis Dan Perbankan Yogyakarta Ijin bertanya Kepada Prof Ali Sebetulnya saya penasaran Terutama Kebutuhan bandwidth bulanan Dalam pelaksanaan pengajaran secara online Itu bagaimana ya Prof Soalnya saya kagum dengan UT Karena dari berbagai daerah Bahkan luar negeri Bisa mudah sekali mengakses Dan melaksanakan Pembelajaran online ini Sehingga Dapatkan digunakan Untuk mencoba melakukan hal yang sama Terima kasih Itu Prof Pertanyaan dari Ibu atau Bapak Merta Jaya ini Baik Ibu atau Bapak Made ya Ini pertanyaan seratehnis ya Kalau di kami ada unit yang namanya Unit pelaksanaan teknis Teknologi dan informasi komunikasi Nah unit inilah yang melayani Semua kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi informasi untuk proses pembelajaran Kalau ditanya bandwidthnya Jumlah detilnya Saya tidak bisa ungkap disini Namun bisa dipastikan Bisa dikatakan Unlimited Untuk kepentingan proses pembelajaran Kami punya setidaknya 6 layer Pak Made Jadi 6 layer itu Jika ada 1 layer itu terjadi trouble Langsung secara otomatis Akan dipindah ke bandwidth berikutnya Dan seterusnya Sehingga Kejadian crash itu bisa diminimalisir Sekalipun selalu pasti ada Terutama pada saat awal-awal Proses ketika seluruh mahasiswa Itu akses bareng-bareng Itu biasanya harus ada antrian Nah ini beberapa penyesuaian Tapi setelah jalan secara normal itu akan cepat Termasuk seperti yang kita alami sekarang ini Jaringan yang berhubungan dengan Prof Indra Itu biasanya koneksi dari luar ke dalam kita ini Yang perlu ada penyesuaian Nah ini mohon maaf Harusnya sebelumnya dilakukan tes dulu Supaya ada penyesuaian jaringan Sehingga tidak ada permasalahan seperti ini Nah ini moga-moga Prof Indra bisa gabung lagi Supaya kita lebih menarik lagi Karena ini pengalaman yang dibawa beliau dari Inggris ini Ini penting untuk kita semua Supaya makin bagus Kira-kira itu Pak Made Jadi kalau mau sewa bandwidth-nya UT juga boleh Jadi selain kami punya bandwidth yang khusus untuk kepentingan internal Juga UT, juga untuk mitra-mitra kami Dan beberapa bulan tinggi lain sudah menggunakan bandwidth di kami Baik terima kasih Prof Ali atas jawabannya Ya sama-sama Pak Made Ini sudah bergabung lagi Prof Indra Silahkan Prof Tadi sudah disampaikan ininya Apa namanya videonya Prof Atau langsung video berikutnya Tadi yang baru yang Petro Prof Suaranya Prof Indra yang tidak ada nih Halo Prof Indra Suaranya tidak bisa dihidupkan itu Itu masih posisi mati itu Prof ke-mute kayaknya itu Prof Harusnya di-unmute dulu Sebelah kiri bawah Prof Karena saya tidak bisa untuk unmute Prof Indra Yang lambang speaker Prof Itu di-click Ya mungkin Prof Indra tidak terbiasa pakai Teams Jadi harus ada penyesuaian dulu Itu ada mute dan unmute Silahkan Kita lanjut sambil menunggu Nanti silahkan Prof Indra langsung Silahkan Saya ya Ya silahkan Pak Oke Saya Ali Ali Mas Jono Dari Politeknik Negeri Jakarta Nah Kalau saya lihat Politeknik Negeri Jakarta dengan UTE itu kontras sekali ya Tapi saya tidak nanya itu Saya nanya Tadi ada penjelasan mengenai kampus merdeka Ada penjelasan mengenai Recognize period learning Ada juga penerapan semester Tiga semester Tiga semester Pokoknya kampus merdeka lagi Yang saya tanyakan Pak Dalam multi exit multi entry tadi Bapak juga jelaskan tadi Apakah menerima Pindahan dari Sekolah lain Nah jadi ada dari universitas Apa di Tadi di Trunojoyo Mau masuk ke UTE Apakah ada RPL nya itu Apakah diakui Kalau diakui Mekanismenya seperti apa Jadi Anak-anak Dari Madura Dari manapun Masuk ke UTE Sudah di Akui beberapa SKS nya Dan tinggal menambah saja Mohon penjelasannya Prof Terima kasih Terima kasih Pak Ali Mas Jono Apa kabar nih Saya sudah lama gak Ke Ke PNJ nih Banyak kawan-kawan kita disana Pak Ali Bagus pertanyaannya Sekaligus kami Ini kesempatan untuk Menjelaskan kepada publik Bahwa kami RPL kami Ini kami wujudkan Di tingkat fakultas Disebut dengan Aleh kredit Pak Ali Jadi kami punya SK resmi Bahwa Mereka Kita akui Pembelajaran sebelumnya Terutama ini Yang dari D1 D2 D3 Bahkan D4 Kami punya Standar tertentu Kami harus Bebaskan Seperti apa Tentu saja Tidak melanggar Dari ketentuan Pemerintah Misalkan dari D3 Kami punya Ketentuan Misalkan maksimal Yang boleh diakui Adalah 70% Dari SKS Yang pernah ditempuh Di perguruan tinggi lama Nah kami melakukan Assessment Hampir seluruh Perguruan tinggi Di program studi Di Indonesia Kami lakukan Assessment oleh Prodi Kami lihat Akreditasi Perguruan tingginya Kami lihat Akreditasi Prodinya Kemudian kami Review Deskripsi Silabus Dan mata kuliah Dari Yang ditempuh Sebelumnya Kemudian kami Lihat Kami assess Deskripsi mata kuliahnya Ada kecocokan Atau tidak RPSnya Kami lihat Lalu kami Review Setelah itu Kami Buat Skema Yang satu Sifatnya otomatis Yang kedua Yang sifatnya Pengakuan Satu-satu Istilahnya Permata kuliah Karena dia tidak punya Transkrip misalkan Nah itu kami Lakukan semuanya Agar terjadi Keadilan Misalkan Yang dari D3 Misalkan dari D3 Akutansi Di Di mana Misalkan di Undip Kami langsung Asal dia Ijazahnya resmi Punya Transkrip Nilai Maka kami Bebaskan Sekian SKS Sehingga dia Bisa langsung Tempuh Di semester 5, 6, 7, 8 Atau dari Semester 6, 7, 8 Seperti itu Nah ini kami Lakukan Tentu saja Dengan tetap Mengikuti Kaedah-kaedah Akademik Nah ini Yang kami Lakukan Sehingga Alhamdulillah Jadi istilahnya Kami bukan Terima Pindahan Tapi kami Menerima Mahasiswa Yang akan Melanjutkan Melanjutkan Kompetensinya Ke yang lebih Cenjang yang Lebih tinggi Dengan Mengakui Pengalaman Belajar Yang ditempuh Di perturuhan Tinggi Sebelumnya Bahkan Dengan Para praktisi Yang misalkan Sudah punya Pengalaman Managerial Yang sekian 10 tahun Misalkan Kami perhitungkan Dengan Oleh tim RPL kami Kami perhitungkan Mereka cukup Menempuh Sekian SKS Selain itu Juga Kami juga Pro-nya Program Yang disebut Dengan Program Yang tidak Harus menjadi Mahasiswa Kami Jadi disebut Dengan Program Mata kuliah Mandiri Seperti Misalkan Pak Ali Ingin coba Sensasi Belajar Jauh Ambil Satu Mata kuliah Saja Puliah Saja Ngambil Nanti Kami terbitkan Namanya Sertifikat Seperti itu Nah Itu kurang lebih Pak Ali Jadi RPL Kami lakukan Jadi Kita menerima Yang Sudah miliki Ijazah Sebelumnya Untuk masuk Di kami Langsung Kepada Semester Tentu Begitu Pak Ali Oke Mohon dikomentari Yang Profesional Bapak Banyanya Saya Saya Ngambil Contohnya Agak Jauh Misalnya Seorang Berpengalaman Menjadi Tukang Las Ini Kasih Dikitan Tukang Las Sudah Hampir Seumur Hidup 10 tahun 20 tahun Terus Dia Pengen Dapat Diploma Bisa Nggak Di Sini Tapi Saya Contohnya Mungkin Agak Ngahur Ke Teknik Ini Di Agotansi Gimana Makasih Kami Contoh Yang Real Pak Ali Kami Punya Kerjasama Dengan Salah Satu Bank Nasional Kami Punya Bank Nasional Mereka Punya Karyawan Yang Bagian Yang Cocok Dengan Kompetensi Prodi Di kami Ada Yang Punya Pengalaman 5 tahun 10 15 Tahun Kami Ases Pengalamannya Dengan Portofolionya Setelah Itu Kami Tentukan Mereka Akan Dibibaskan Sekian SKS Kalau Yang Program Las Kami Nggak Punya Tapi Kalau PNJ Mungkin Bisa Melakukan Seperti Itu Tapi Pengalaman Belajar Kami Pengalaman Kerja Pun Kami Review Jadi Kami Punya Peduman Maka Di UT Itu Pak Ali Itu Banyak Peduman Peduman Supaya Tidak Semuanya Seragam Tidak Ada Pengecualian Standarnya Sama Itu Pak Ali Jadi Kita Akui Jadi Di Bank Itu Misalkan Teman-teman Di Bank Yang Sudah Puluhan Tahun Di Di Akunting Misalkan Dia Lama Lulusan Semeah Dulu Misalkan Masuk Ke UT Tentu saja Harus kita Nilai Jangan Sampai Dia Diminta Masuk Mata Kuliah Yang Memang Dia Dua Di Luar Kepala Misalkan Itu Kan Enggak Mengakui Prior Learning Pengalaman Bekerjanya Nah Seperti itu Kita Ada Namanya Konsep Aleh Kredit Namanya Di kami Dan Rekomisi Pembelajaran Lampau Begitu Pak Ali Terima Terima Kasih Prof Terima Prof Ali Sekalian Ada Pertanyaan Lagi Dari Ibu Tri Pertanyaannya Adalah Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Bagaimana Teknik Pelaksanaan Ujiannya Silahkan Prof Baik Mengulang yang tadi Ujian kami Ada dua Basis Berbasis Paper and Pencil Test Dan berbasis Online Nah Karena Jangkauan Mahasiswa kami Seluruh Indonesia Ada Yang Mainstream Sampai Sekarang Masih Berbasis Pensil Paper Test Jadi Seperti Dulu Orang Ujian UMPTN Atau Sekarang UTBK Dalam Waktu Yang sama Di jadwal Yang sama Seluruh Indonesia Itu Melaksakan Ujian Di tempat Tertentu Yang terdekat Dengan Rumahnya Dengan Kediamannya Lalu Dalam Satu Ruangan 20 Orang Maksimal Dalam Ruangan Itu Dengan Ujian Beragam Mata Kuliah Dalam Satu Waktu Tempat Mereka Diberikan Soal Kemudian Kalau Di FE Selama Ini Mayoritas Multiple Choice Mereka Mengerjakan Dalam Waktu Tertentu Selesai Setelah Itu Hasil Tes Ujianya Disken Lalu Keluar Nilai Yang Kedua Berbasis Online Kalau Online Mereka Bekerja Ada Online Kedua Online Di Dalam Satu Ruangan Berbasis Desktop Lalu Mengerjakan Bareng Tapi Berbasis Waktu Dikerjakan Selesai Langsung Disimpan oleh Server kami Dan Diproses Atau Yang Online Proctoring Online Proctoring Itu Waktunya Terserah Mahasiswa Dalam Dalam Jam Jam Terkentu Diawasi Mesin Dalam Satu Ruangan Yang Akan Merekam Pergerakan Retina Matan Dan Seterusnya Sehingga Bisa Diawasi Oleh Mesin Saat Ujian Kira-kira Seperti Itu Silahkan Apa Prof Indra Sudah bisa Gabung Lalu Prof Indra Tadi Sudah Ada Suaranya Prof Indra Prof Indra Agak Itu Selamat Ya Sudah Bagus Suarinya Prof Indra Ya Ya Screenshare Sudah Sudah Terlihat Belum Prof Screenshare Belum Sepertinya Sedang Loading Oke Sedang Loading Prof Sebentar Prof Takes Time Kayaknya Ya Jadi Ini Saya Sudah Masukkan Sese Sekaligus Sebentar Ini Saya Sudah Masukkan Tadi Semoga Bisa Lajar Saran Saran Saya Powerpoint Dari Buriana Saja Prof Indra Yang Menerangkan Begitu Saya Kira Lebih Gampang Untuk Sharing Materinya Oke Tutup Tempat Saya Ya Yang Penting Prof Indra Suaranya Lebih Dikelirkan Prof Cari Jaringan Yang Lebih Lebih Bagus Silahkan Silahkan Buriana Jadi Saya Lanjutkan Ya Mungkin Yang Disampaikan Prof Indra Pelan-pelan Karena Kayaknya Suaranya Ada Masalah Di jaringan Di Prof Indra Jadi Jangan Cepat Kami Persilahkan Prof Indra Ya Jadi Ketika Kita Mulai Mempelajari Tentang Apa Yang Disebut Sebagai Ini Kondisi Kami Di Berbagai Universitas Ini Kami Kami Menghadapi Problematika Yang Begitu Tinggi Di Dalam Awal Itu Pengalaman Akhirnya Kita Sadar Satu Hal Bahwa Kesadaran Satu Hal Bahwa Setelah Pandemic Ini Pelajaran Daring Daring Itu Suatu Kenis Cayaan Ya Suatu Kenis Cayaan Artinya Kenis Cayaan Yang Betul Tidak Bisa Bisa Kita Rubah Kita Har Mengikuti Itu Oleh Itu Di Berbagai Tempat Universitas Terakhir Inilah Yang Kemudian Kita Coba Untuk Satu Hal Apa Itu Blended Learning Pada Dasarnya Jadi Kami Melihat Blended Learning Itu Sebetulnya Suatu Hal Pengembangan Yang Kita Buka Kita Buka Bersama Dari Apa Yang Kita Sebut Sebagai Blended Learning Itu Yaitu Pembelajaran Berjarak Jadi Secara Jarak Waktu Tempat Lokasi Berjarak Yang Kedua Dia Menggabungkan Dengan Fisikal Dengan Fisikal Dia Maksudah Membutuhkan Fisikal Dan Blended Learning Ini Tidak Harus Dalam Artian Tata Muka Melalui Gambar Seperti Kita Zoom Dan Sebagainya Blended Learning Ini Bisa Dilakukan Melalui WA Melalui Apa Email Yang Semuanya Pada dasarnya Berjarak Ini Niatanya Adalah Niatanya Ini Betul-betul Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Membuat Semacam Memberikan Space Ruangan Yang Lebih Banyak Bagi Para Masjid Kita Untuk Mereksplorasi Dirinya Dengan Teknologi Pada Saat Yang Sama Harus Belajar Secara Jelas Bagaimana Dia Bisa Melakukan Pembelajaran Melalui Blended Learning Ini Jadi Seperti Itu Dalam Posisi Itu Satu Ada Beberapa Prinsip Yang Memang Mau Tidak Mau Kita Harus Perhatikan Di Dalam Jadi Di Dalam Tampilan Saya Itu Sudah Selah Sekali Bahwa Satu Mau Ketika Kita Bicara Bagaimana Bagaimana Sebetulnya Kami Bisa Mengajarkan Lebih Baik Lagi Mereka Bisa Membaca Buku Dengan Lebih Baik Mereka Tetap Ada Penyiapan Bagi Tata Buka Jadi Saya Mengatakan Seperti Dengan Prof. Fali Dikatakan Itu Memang One Of The Best Menurut Asumsi Kami Adalah Pada Dasarnya Cata Buka Jadi Cata Buka Mengetahui Mimik Wajah Sang Guru Dan Sebagainya Itu Menjadi Cepat Nah Itu Kita Lakukan Pada Dasarnya Ketika Kami Melakukan Itu Penerimanya Bisa 60% 70% Lebih Bagus Sehingga Apalagi Kemudian Dikuti Dengan Waktu 2,5 Jam Yang Begitu Banyak Tetapi Metode Ini Ternyata Tidak Begitu Saja Untuk Sangat Berjalan Ketika Dalam Posisi Biasa Tetapi Di dalam Posisi Sekarang Dengan Mahasiswa Yang Berubah Kulturnya Latar Belakang Maka Mau Tidak Mau Mereka Teraksi Dengan Banyak Hal Di Luar Kelas Yaitu Yang Dilakukan Yang Ada Dilakukan Di Berbagai Featuring Media Sosial Kemudian Database Bacaan Yang Mudah Panget Dapat Kemudian Kajian Kajian Yang Begitu Banyak Tersebar Di Berbagai Apa Internet Itu Menyebabkan Kita Mendapatkan Semacam Library Jadi Tata Cara Kita Menulis Tata Cara Kita Membaca Juga Berubah Dengan Banyak Sekali Kajian Di Sana Apalagi Tata Cara Mengajar Secara Keseluruhan Itu Juga Berubah Tata Cara Mengajar Secara Keseluruhan Juga Berubah Disinilah Kita Kemudian Menghadapi Apakah Hanya Di tempat Saya Prof Prof Indra Hilang Ataukah Para Peserta Apakah Masih Bisa Mendengar Prof Indra Suara Prof Indra Hilang Tidak Kedengeran Tidak Terdengar Tidak Kedengeran Hilang Terputus Terima Kasih Kita Suaranya Indra Tapi materi Paparannya Apakah Terlihat 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 Sebentar Mohon maaf Bapak Ibu Kita Hubungi lagi Prof Indra Sepertinya Koneksi Di tempat Prof Indra Kurang Kurang Mantul Baik Ibu Terlihat Terima kasih. 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 itu dimintakan dituliskan di dalam whiteboard. Yang kedua tetap mereka menginginkan adalah berikutnya ada materi-materi khusus yang memahamkan mereka, yaitu buku, printed, dan sebagainya. Artinya pemahaman akan buku yang dibaca, kepastian textbook yang sangat menentukan. Nah, di sini artinya kemudian top features daripada off-learning ini ini menyebabkan kita masuk pada posisi yang berikutnya yaitu korek ya, aplikasi CSS dan sebagainya. Nah, jadi ini critical point-nya di blended learning. Sehingga di dalam blended learning ini kita kemudian mulai berpikir, oh berarti kalau di blended learning itu satu tahapan membuat kuliah itu menyenangkan harus bisa kita definisikan. Karena itulah faktor kultural di dalam kelas. Jadi daring itu tetap ada yang disebut kulturalnya, aspek kuliah itu bagaimana membuat kuliah daring itu menyenangkan. Seperti itu kuliah daring. Ya, next berikutnya. Silahkan. Jadi, titik kritis irisannya itu satu yaitu masalah location. Ya, location. Keperbedaan apa yang dilakukan UT dengan kami yang dilakukan di dalam perguruan tinggi umum ya, itu adalah location. Jadi, kita selalu ada lokasi. Tapi kalau di UT itu lokasinya satu tempat tapi untuk semua. Kalau kami memang satu tempat tapi hanya untuk beberapa. Sehingga beberapa orang kemudian mengambil putusan untuk mengadakan hubungannya dengan tata cara yang lain seperti inovasi-inovasi yang muncul. Yang kedua faktor interaksi. Ya, faktor interaksi itu jadi penting sekali buat kita. Dan yang ketiga adalah intention. niatan kita itu maunya apa? Yang hendak kita dorong yang hendak kita munculkan itu seperti apa? Ya. Next berikutnya ya. Dari ini tapi yang pada dasarnya yang kita lihat adalah segmen si pasar itu tetap berubah berbeda antara universitas UT pengajaran jarak jauh dengan umum yang memulai berharap kepada jadi tidak terjadi yang disebut bahwa blended learning sama dengan pengajaran jarak jauh tidak sebetulnya. Jadi blended learning bukan pengajaran jarak jauh dia online digabungkan dengan fisik yang ada. Nah yang ini pasarnya beda jadi yang membutuhkan yang seperti UT itu yang mempunyai schedule yang tidak bisa yang dia dalam bekerja schedule-nya itu mau tidak akan menyempit salah satu perjualan. Yang kedua akses ke universitas umum sulit terkait lokasi kemudian memang mahasiswanya berniat untuk melakukan saya ingin bekerja sambil belajar niatannya muncul. Nah ini kalau memiliki akses pada orang-orang yang belajar kepada universitas umum yang juga blended itu ya mahasiswanya itu memang berniat tapi dengan alasan pribadi kenangan masyarakat keluarga atau nama baik rodi yang tersambungkan. Next berikutnya slide berikutnya ya posisi lembaganya juga berubah berbeda bahwa di Sterling juga ada peraturannya bagaimana siapa yang bisa melakukan itu operasi tapi itu pun tidak cukup tanpa didukung infrastruktur yang ada dan berikutnya infrastruktur penyelenggaraan secara digital di universitas umum kita tidak membangun untuk mengajarkan keseluruhan kita tidak terkait dengan yang disebut satellite kita tidak terkait di situ yang kita munculkan adalah di dalam regulasinya kita ingin memperbanyak daring karena situasi pandemi tapi setelah pandemi kita ingin hanya sekitar 20-30% saja dari selebihnya inginnya tetap buka ya terus silahkan berikutnya targetnya pun kalau di universitas terbuka itu menjadi berbeda dengan ini kalau kita berbicara kualitas pengajaran kita kalau di universitas umum walaupun dengan blended tetap kualitasnya ditentukan oleh cara mengajar pengalaman dan kebijakan pengajaran oleh guru guru itu sangat menentukan sehingga kualitas penyerapan bahan ajar itu tergantung daripada interaksi antara guru dan mahasiswanya tapi beda dengan di universitas terbuka ini kualitas penyajaran ini sama ditentukan dengan kesungguhan mahasiswa niatanya jadi tadi prof Ali mengatakan wah kalau tidak niat sejak awal sulit itu ya tapi kalau melihat dia akan mendapatkan lebih banyak lagi betul yang terjadi begitu dan berikutnya mediasi kualitas bahan oleh sebab itu kualitas bahan pengajaran itu sangat terpengaruhi sehingga memang kita harus melakukan modifikasi-modifikasi ini yang menjadi penting sehingga rekomendasinya next berikutnya yang diusulkan adalah restrukturisasi cara pengajaran jadi yang diusulkan dalam kondisi seperti ini bagaimana kita bisa memanfaatkan satu ya tadi secara jelas bahwa pengajaran secara daring blended learning itu bukan distance ya distance learning itu berbeda dua hal yang berbeda jadi jangan disatukan yang kedua patah cara approach-nya itu sangat berbeda sehingga blended learning lebih pada fisikal tapi dilengkapi oleh daring sehingga mereka daring merupakan kelengkapan bukan utama tetapi dalam distance learning pengajaran itu dengan daring itu hal yang utama oleh sebab itu penentuannya di dalam pengajaran itu adalah bahan ajar bahan ajar pada itu harus kita mulai pilihkan sekarang fokus kita yang selama ini muncul itu kan pada saat tata muka kapan muncul baca tata muka jadi disitu juga melakukan oleh yaitu melakukan instruksi apa instruktur yaitu pertemuan tata muka mengajar di lapangan itu sangat penting nah ini harus mulai dirubah bahwa kita mulai melihat ada tiga tahapan yaitu dalam penyusunan SKS itu terlihat sekali sebelum tata muka pada saat tata muka setelah tata muka demikian juga dengan daring sebelum dari dengan long distance sebelum melihat secara digital itu pada saat melihat kemudian setelah melihat nah itu mereka diminta untuk membangun itu yang tadi bapak ibu lihat di petruk tadi itu adalah salah satu materi yang kita gunakan di game pada waktu kami mengajar etika jadi misalnya mengajar etika pembukaannya itu kemudian mereka lihat oh begini ada debat juga mereka nyata berikutnya perkulian berikutnya akan dinilai dengan tata cara itu delapan poin yang ada di dalam pengajarannya Petro itu ya itu untuk mata kuliah evaluasi etik hubungan etika profesi ya menulis itu ya sehingga mau tidak mau strukturnya harus kita merubah dan kemudian perumusan bahan ajar itu jelas gabungan dimana kecenderungan sebelum perkuliahan itu bahan ajar video gambar itu sangat penting setelah petak pembuka diskusi simulasi itu sangat penting juga ya jadi seperti itu dan kecenderungannya restrukturisasi cara pengajaran ini kita lakukan sampai dengan 45 sampai 75 menit saja cukup pengembangan materi sebelum tata muka dan perlu direncanakan dan dirasihkan jadi seperti itu ya next berikutnya ya ya tinggal yang muncul setelah kita melihat itu semua muncullah ketegasan karakter ketegasan karakter ya jadi ketegasan karakter kita harus bisa melihat di pengajaran jarak jauh itu materi sebelum tata muka lebih pada dengan bahan ajar non cetak terutama cerita film tapi materi-materi setelah bahan ajar selatuh tata muka itu merupakan materi itu simulasi simulasi itu jadi penting sekali nah disinilah dia menentukan bahan ajar yang ada ya jadi ada perubahan cara-cara melihat bagaimana bahan ajar itu disampaikan mereka harus melihat sebelum pada saat dan setelah ini jadi penting sekali nah coba kita lihat nanti ada satu film yang saya coba munculkan itu adalah materi yang setelah tidak bisa digelulakan sebagai materi sebelumnya ya jadi setelah tata muka di dalam mata kuda pengajaran seperti etika dan profesi ya jadi seperti itu jadi ketegasan karakter terlihat disitu sehingga di akhir ya selesai sebelum kita melihat film thanks ya rekomendasi pengajaran jarak atau maka struktur bahan ajar itu perlu diubah menjadi sebelum daring saat daring dan setelah daring itu dimunculkan dengan bangan disitu pengaruh bahan ajar non-cetak menjadi penting di dalam restruktur ini ya artinya beberapa bahan yang ada di universitas pun bisa mulai dilihat sebagai masukan untuk kita di tahap awalnya dan yang masalah berikutnya adalah bahan ajar non-cetak seperti film juga muncul dan studi kasus berupa animasi simulasi jadi penting setelah itu ya silahkan kita lihatkan film yang kedua itu adalah materi yang bisa kita gunakan sebagai bahan saat evaluasi komentar apa para mahasiswa untuk melihat komentar dan ini bisa digunakan di dalam distant learning apabila diikuti secara tepat bisa sudah bisa terlihat silahkan ditampilkan filmnya kedua sebelum kita memasuki tanya jawab ya ya silahkan selamat menikmati terima kasih 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 ya jadi nanti ya jadi nanti kita harus mengerjakan video tentang apa yang terjadi di lingkungan kita kemudian umumnya mengajakan kita jadi sistem modul selalu dimulai dengan bahan ajar jadi sekarang kan kita pisahkan betul di UTE itu kan dipisahkan antara bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak kadang-kadang bahan ajar non cetak itu menjadi tertinggal Bahkan Sekarang ini sudah saatnya Dengan kondisi yang sekarang terjadi Dengan medsos Karena mereka sudah bisa Contohnya mahasiswa kami yang di dekat ini Di pacitan paling ujung Itu sudah punya HP Di HP itu bisa nganu Youtube Tapi tidak bisa Melihat yang TVRI Lucu di situ Ketika datang ke sana Saya tes, mereka tahu Berarti kan pertanyaannya adalah Bagaimana membuat sekolah itu menyenangkan Lebih dulu Sekolah yang menyenangkan lebih dulu Dengan melihat film, video Lalu mereka Bisa menangkap, oh ini tentang apa Baru mereka baca bahannya Kemudian mereka mulai memberikan Masukan, kalau saya baca bahan, paham atau tidak Harus ada simulasinya Setelah itu Kalau itu mereka ngecek, nah self-recheck itu sudah berjalan Dan nanti berikutnya Setelah itu, Bapak Ibu Tinggal mereka ketika Bapak Ibu datang Kelapangan Itu sudah dapat Sedarat pertanyaan Ya, yang sekarang Umumnya ketika Kelapangan Jangan-jangan kosong Kita tidak tahu Maunya nanya gimana Maunya nanya gimana Ya Sehingga memang betul Akhirnya tergantung betul pada Niatan Seswa Tapi ingat Tidak semua seswa Itu Niatnya tinggi Tapi ada juga kapasitas Infrastruktur mereka Tidak begitu bagus Atau waktu Dan dasar Pemahaman mereka Awalnya tidak bagus Ini juga perlu didorong Ya Terima kasih Bu Yes Monggo Bapak Ibu Yang lain silahkan Jika ada Pertanyaan Mumpung Ada Prof Indra Yang sangat pakar Di dalam pendidikan Blended Learning Sudah pengalaman Terbukti Digunakan Di Apa namanya UGM Bapak Ibu silahkan Jika ada pertanyaan Mungkin Bapak Ibu yang di UT Juga bisa Apa namanya Itu ada Busismiati Dari Kuriana Ada Busismiati Ingin nanya Busismiati Ya Mau ngangkat tangan Busismiati Silahkan Apakah bisa terdengar suara saya Ya Bu Terdengar Terima kasih atas kesempatannya Untuk kedua profesor juga Pertanyaan saya begini Ternyata Selama ini Kita melaksanakan Blended Learning Dan dipaksa oleh COVID Ternyata Membuat kesadaran Yang luar biasa Bahwa Kami para Bukan kaum milenial Kaum baby boomers itu Bukan hanya gagap teknologi Tapi juga gagap Begitu banyak hal Tentang kemajuan teknologi Kalau pada saat Tadi dijelaskan Ada materi-materi Sebelum dan setelah Dan setelahnya itu Tadi dijelaskan Dengan begitu menarik Ada pembuatan animasi Dan segala macam Kami yang selalu terbiasa Dengan tetap muka Begitu ditanya Buatkan bahan ajar Pasti keluarnya PPT PowerPoint Apakah Pertanyaan saya Apakah ke depannya UT akan men-share Memberikan pengalaman Atau bahkan Rockshow Ke Tiap-tiap daerah Untuk mengajarkan Bagaimana cara Membuat materi-materi Yang begitu menarik Sehingga Kami bisa belajar Dan akhirnya Tujuan pendidikan Mencerdaskan kehidupan Bukan cuma Mencerdaskan seorang anak Itu menjadi tercapai Terima kasih Gini Bu Bu Ini karena Saya duluan Pak Ali ya Kalau Perguruan tinggi Umum Itu memang Berbeda Bu Cara menyampaikan Pengajarannya Dengan perguruan tinggi Seperti UT Pak Ibu Kita memang Pada perguruan tinggi umum Dengan kondisi Pandemik ini Kita mengalami Kesulitan Di awal Tetapi materinya Sangat berbeda Bu Materi nanti Yang kita tampilkan Karena kita Mempunyai kesempatan Untuk tata muka Kalau setelah normal itu Tetapi Kita tidak bisa Menghilangkan Berikutnya Setelah normal nanti Seakan-akan Kita tidak pernah Daring lagi Gitu Tidak bisa Bahkan yang kedua Kemudian Persyaratan 40-50% pun Seakan-akan Ada Bisa ada Bisa tidak Juga tidak bisa Kita akan tetap Karena kita sudah pernah Mengalami hal itu Maka Kondisinya kita harus Melakukan blended Blended Artinya Kita berinovasi Gimana nyampurkannya itu Nyampurkannya itu Di dalam nyampurkannya ini Kita saat ini Tidak menggunakan Aplikasi-aplikasi Banyak yang Mengkombinasi Antara WA Email Baru dengan Zoom Ada yang Hanya Antara Models Dengan Zoom Atau Webex Itu muncul Disitulah Kita melakukan Bedanya materi Yang sebelum Tata muka Kalau itu dilakukan Oleh Teman kita Di dalam pengajaran umum Adalah Tata muka Sebelumnya itu Bisa berupa Bacaan Bacaan yang harus Dibaca Bisa berupa Bacaan yang harus Dibaca Yang kedua Bisa juga Berupa Pemahaman Tentang Titik-titik Menemukan Mereka Diberi kuis kecil Bisa Tetapi itu Tidak berlaku Kalau kita Melakukannya Di daring Di sekolah Jarak jauh Karena mereka Pada lokasinya Niatanya Yang dibutuhkan Oleh mereka Pada Distant learning Adalah Pemahaman Akan Ficir Atmosfer Maka Materinya Adalah Seperti tadi Film Petro Oh gitu Kita akan Bicara tentang Masalah kebijakan Wisdom Jadi itu Setelah Kemudian Pada saat Tata muka Kalau untuk Yang umum Pada saat Tata muka Ibu bisa Membahas Dan itu Tidak dibutuhkan Lagi Sekarang Betul-betul Sebetulnya Tidak dibutuhkan Lagi sampai 150 menit Atau 120 menit Sebenarnya Cukup 50 sampai 75 menit Saja Bu Dengan Nadanya Blended Lan Setelah itu Kita Masukkan Pada posisi itu Adalah Setelah Setelah ini Jadi penting banget Karena ini Semacam Merangkum Semuanya Pada topik Itu Disitulah Kita Kalau Di tata muka Kita Kita Bisa Menggunakan Studi Kasus Dan Kemudian Mereka Mengirimkan Pada kita Chat Antara Antara Anggota Tim Itu Dikirimkan Ke dosanya Untuk Dosanya Melihat Apakah mereka Betul-betul Paham Chat Yang ada Itu satu Yang kedua Bisa juga Diberikan Simulasi Animasi Dimana Mereka Mengerjakan Dan Kemudian Mengirimkan Pada dosanya Di posisinya Itu Menjadi Suatu Posisi Yang paling Penting Adalah Gimana Kita Kemudian Berpikir Tentang Ini Bagaimana Agar Di akhir Kita Bisa Menguji Mahasiswa Kita Dalam Mereka Mau Belajar Membah Lebih Banyak Lagi Dalam Ini Bukan Dianjurkan Bukan Soal Bukan Bahan Studi Kasus Karena Mungkin Studi Kasus Menjadi Lebih Berat Tetapi Lebih Merupakan Simulasi Kalau Ada Masalah Seperti Ini Isinya Gimana Seperti TTS Seperti Problem Solving Seperti Itu Jadi Beda Antara Itu Yang Ada Terus Pertanyaannya Teknologi Videonya Berarti Menjadi Beda Beda Teknologinya Video Menjadi Beda Maka Saya Katakan Kalau Teman-teman Di UT Nanti Mirip Dengan Bahan-bahan Video Yang Berkualitasnya Jadi Penting Karena Menciptakan Feature Itu Kalau Kita Pernah Lihat OU Di British Di Inggris Itu Kan Menciptakan Feature Yang Begitu Tinggi Sehingga Setelah Membaca Itu Melihat Gambar Film Itu Kita Membacanya Enak Terbalik Kemudian Ujianya Kita Semacam Menjawab Pertanyaan Tetapi Lebih Pada Animasi Diskusi Demikian Terima kasih Penjelasannya Prof Terima kasih Prof Indra Apakah Ada Pertanyaan Dari Ibu Bapak Yang Lain Mungkin Saya Menambahkan Pertanyaan Bu Sismiati Untuk KUT Juga Mohon maaf Bu Sismiati Dari Perkeluan Tinggi Apa Ya Saya Dari Jakarta Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Losantara Prof Oke Terima kasih Ibu Sismi Jadi Kalau UT Itu memang Seperti yang Dijelaskan Sebagian oleh Prof Ibas Tadi Bahwa Kita memang Mendesain Kita punya Bahan Ajar Utama Yang Kalau bahasa Sederhananya Dengan Mahasiswa Berpegang Bahan Ajar Utama Kita Buku Mata Di Pokok Kita Itu Sebenarnya Kalau Diikuti Langkah-langkah Belajar Jarak Jauhnya Itu Sudah Mencukupi Sebenarnya Untuk Dia Bisa Mencapai Learning Outcome Yang Kita Inginkan Namun Kita Juga Sebagai Italase Layanan Bantuan Belajar Italase Pendidikan Tinggi Kita Menyediakan Bantuan 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 Belajar Yang Cocok Dengan Gaya Belajar Mahasiswa Kita Sudah Menerapkan Flip Classroom Jadi Dengan Buku Materi Pokok Itu Mahasiswa Akan Belajar Sendiri Dan Seterusnya Kemudian Mencatat Yang dia Tidak Mengerti Tidak Dipahami Maka Ketika Dia Masuk Ke Sistem Learning Management Sistem Kita Yang Asinkronis Itu Dia Tinggal Mendiskusikan Hal Yang Tidak Bisa Dimengerti Itu Atau Kalau Dia Masuk Ke Kelas Tutorial Tatap Muka Luar Jaringan Atau Tutorial Tatap Muka Dalam Jaringan Dia Pun Tinggal Mendiskusikan Tentang Yang Dia Tidak Mengerti Itu Kemudian Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Ibas Bahwa Perkembangan Terakhir Kami Adalah Mengembangkan Bahan Ajar Interaktif Digital Interaktif Dimana Selalu Di setiap Dan itu Karakteristik Bahan Ajar UT Bahan Ajar Kita Itu Selalu Diawali Oleh Pemahaman Terhadap Apa Yang Akan Dipelajari Kujuan Mempelajari Mata Kuliah Ini Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Ada Sinopsis Ada Semacam Tinjuan Mata Kuliah Dan Sekarang Ini Kita Kembangkan Di Awal Berkuliah Di Awal Mempelajari Itu Di Bahan Ajar Interaktif Itu Selalu Diberikan Semacam Featuring Itu Tadi Ada Bahkan Kita Usahakan Dari Penulis Aslinya Membelikan Gambaran Secara Utuh Pengantar Terhadap Materi Yang Kalian Belajari Kemudian Di Akhir Ada Penugasan Penugasan Yang Sifatnya Rangkuman Dan Simulasi Dan Seterusnya Saya Kira Itu Kemudian Apakah UT Akan Melakukan Roadshow Dan Atas Semua Distant Learning Kita Karena Itu Sudah Menjadi Misi UT Yang Keempat Kami Terus Melakukan Hanya Masalahnya Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Harus Berbagi Jadi Memang Antrianya Sangat Banjang Busismi Jadi Silahkan Saja Kami Sangat Terbuka Siapapun Yang Ingin Mendapat Fasilitasi Dari UT Untuk Mempelajari Disaster Kami Sangat Bergembira Dan Kita Terus Melakukan Terus Kalau UT Rektor UT Bahkan Untuk Teman-teman Yang Diluar UT Untuk Mendisiminasikan Tentang Distant Learning Kami Ini Juga Bagian Dari Itu Jadi Kami Silahkan Saja Bu Kalau Perguluan Tinggi Ibu Ingin Mendapat Sharing Khusus Kita Tinggal Atur Waktunya Nanti Tim Dari UT Akan Datang Ke Tempat Ibu Atau Tempat Ibu Yang Datang Kesini Sama Saja Kita Atur Saja Terima Kasih Terima Dari Peserta Webinar Terkait Ujian Apakah Dalam Blended Learning Atau DUT Bagaimana Menangani Mahasiswa Yang Menjawab Dengan Cara Copy Paste Dari Internet Atau Memang Copy Paste Masih Bisa Dilakukan Mohon Jawaban Mungkin Dari Prof Indra Dan Prof Ali Jadi Begini Ujian Masa Kini Itu Memang Menjadi Berbeda Karena Resources Database Di luar Itu Luar Biasa Besar Jadi Kita Sudah Tidak Bisa Melakukan Hanya Pada Level Knowledge Kalau Di Hierarki Bloom Itu Kalau Kita Menanyakan Hierarki Bloom Level Knowledge Maka Terjadi Copy Paste Di Blended Learning Pun Itu Masalah Bahkan Pada Paper Paper Yang Dikumpulkan Kita Sering Melihat Bahwa Suatu Paper Adalah Terdiri Dari Tiga Paper Artinya Kopi Paste Dari Tiga Paper Jadikan Satu Urutannya Tidak Tau Tapi Harap Sesuai Dengan Persyaratan Itu juga Terjadi Jadi Ujian Dan Pengumpulan Paper Ini Menjadi Suatu Tantangan Di Masa Digital Ini Untuk Di Perguruan Tinggi Umum Kita Mengatasi Masalah Ketidak Jujuran Maka Pada Dasarnya Adalah Pada Etika Ketika Kita Di Awal Kita Mengatakan Anda Harus Jujur Bahwa Ini Pemikiran Anda Kalau Anda Harus Di Reference Jadi Anti Plagiarism Menjadi Penting Satu Yang Kedua Kalau Kami Kemudian Ujiannya Menjadi Berubah Sekarang Ujian Itu Ujian Itu Biasanya Sekarang Sudah Mulai Diberikan Poin Kalau Bagian Tata Muka Adalah Diskusi Dan Project Itu Sampai 40-50% Nilainya 60% Sampai 80% Ujian 10% Dan Banyak Sekali Mulai Sekarang Beralih Ujiannya Bukan ABC Walaupun Itu Multiple Cawis Tapi A Sampai G Itu Yang Dilakukan Untuk Kemudian Didaring Karena Kemudian Berjarak Dan Menentukan Ini Yang Ada Maka Ujian Ujiannya Adalah Penjelasan Yang Bersifat Kontekstual Projek Ini Menjadi Penting Ini Salah Satu Tantangan Distant Learning Adalah Projek Sebetulnya Seakan-akan Kalau sudah Distant Learning Tidak perlu Ada Projek Buat Mahasiswa Tidak Boleh Itu Sebetulnya Di dalam Zaman Sekarang Ketika Digital Ini Sudah Muncul Projek Dari Mahasiswa Jadi Penting Terutama Yang Bersifat Konteks Dimana Dia Bekerja Disitulah Mudah Melakukan Interaksi Dengan Chatting Projek Dengan Mudah Melakukan Interaksi Dengan Email Walaupun Jarak Jauh Saya Bisa Interaksi Dengan Mahasiswa Dengan Mereka Memberitahukan Sampada Email Sehingga Menjadi Penting Ini Sekarang Juga Dikelola Oleh Universitas Terbuka Email Dosen Untuk Ngobrol Dengan Mahasiswanya Chatting Dosen Chat Lainnya Dosen Untuk Ngobrol Dengan Mahasiswanya Ini Juga Halis Dikelola Sehingga Kemudian Projek Bisa Dijalankan Dengan Projek Yang Bisa Dijalankan Ujian Juga Menjadi Penting Yang Kemudian Tertulis Maupun Multiple Choice Ataupun Diberikan Simulasi Atau Projeknya Menjadi Materi Itu Juga Bisa Dilakukan Jadi Ini Ada Satu Tantangan Bapak Teman-teman DUT Bahwa Ujian Yang Selama Ini Muncul Itu Sekarang Harus Mulai Dipikirkan Ulang Bahwa Dengan Majunya Database Wawasan Begitu Luas Projek Sifat Karakter Projek Yang Diberikan Entah Menggambarkan Tugas Entah Melakukan Apa Memotok Lingkungannya Dan Menerjemahkan Sesuai Dengan Ujian Materi Tujuan Pembelajaran Kita Itu Mulai Bisa Dilakukan Jadi Teknologi Membuka Peluang Itu Kalau Dulu Memang Gak Bisa Foto Apalagi Zaman Masih Pake Fujifilm Bisa Lagi Kalau Sekarang Sudah Bisa Oleh Sebab Itu Silahkan Dibuka Projek Itu Terima Kasih Terima Kasih Mungkin Prof Ali Ingin Menambahkan Setelah Umum Itu Ada Dua Jenis Ujian Ini Strategikal Satu Ujian Isai Dan Satu Ujian Multiple Choice Yang Paper And Pencil Test Itu Untuk Multiple Choice Umumnya Nah Ini Kalau Ini Sudah Kita Sudah Menggunakan Teknologi Canggih Untuk Ujiannya Supaya Tidak Ada Copy Pase Atau Mencontek Atau Perjogian Jadi Identifikasi Yang Ujian Yang Mengerjakan Itu Sudah Sangat Ketak Berbagai Upaya Sudah Dilakukan Baik dari Segi Morang Mumpun Dari Segi Teknik Sudah Dilakukan Dan Potensi Untuk Contek Menyotek Sangat 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 Kecil Pertama Karena Kalau Yang Berper Pencil Itu Di Ruangan Yang Dalam Satu Ruangan Pun Yang Ujian Itu Bisa Untuk 20 Orang Itu Bisa 20 Mata Kuliah Yang Di Ruangan Yang Sama Sangat Sulit Untuk Untuk Kerjasama Itu Yang Yang Umumnya Yang Untuk Multiple Choice Lalu Bagaimana Yang Isai Nah Ini Yang Dimaksud Mungkin Bagaimana Menghindari Copy Pase Dan Sebagainya Betul Kami Untuk Yang Isai Ini Mengupayakan Semua Level Yang Diujikan Itu Adalah Yang Bersifat High Order Thinking Skill Jadi Sifat-sifat Untuk Menguji Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mulai Dari Analisis Evaluasi Dan Seterusnya Nah Sehingga Yang Disebut oleh Profit Pastati Betul Sekali Bukan Yang Untuk Level Di Bloom Itu Kognitif Satu Mampu Kognitif Dua Yang Sifatnya Menghafal Sifatnya Copy Pase Dan Sebagainya Itu Sangat Dimungkinkan Tidak Terjadi Lalu Mungkin Ini Menambahkan Bahwa Bagaimana Untuk Yang Karya-karya Ilmiah Biasanya Betul Sindiran Dari Satu Artikel Isinya Tiga Paper Nah Kami Juga Dilengkapi Dengan Fasilitas Uji Plagiasi Dan Seterusnya Nah Itu Kira-kira Untuk Penanganan Ujian Yang Yang Berbasis IC Nah Selain itu Kami Mempunyai Semacam Marking scheme Untuk melihat Jawaban-jawaban Mahasiswa Kemudian Kami Kami Juga Punya Pola Jawaban Yang Akan Mendeteksi Mahasiswa Itu Melakukan COVID-based Atau Tidak Itu Serah Teknik Saya Kira Itu Tambahannya Buriana Terima kasih Prof Ali Ada Satu lagi Pertanyaan Untuk Prof Indra Apakah Boleh Minta Seperti Apa Contoh Projek Itu Prof Dari Yang Film Yang kedua Tadi Itu Adalah Film Yang Saya Tugaskan Mereka Mencari Contoh Hubungan Antara Etika Profesi Dan Kepercayaan Mahasiswa Saya Mengusulkan Materi Itu Jadi Itu Mahasiswa Mencari Betul Mana Cocok Bisa Melakukan Itu Dan Itu Salah Satu Kemudian Mereka Mengatakan Setelah Mereka Gambarkan Itu Mereka Memberikan Tulisan Sekitar Setengah Halaman Apa Etika Profesi Dan Kehormatan Kepercayaan Keras Kejujuran Kalau Itu Etika Profesi Dan Kejujuran Jadi Bagaimana Mengapa Kita Di dalam Berprofesi Sebagai Dosen Atau Sebagai Apapun Kita Harus Jujur Dengan Kondisi Kita Dan Kita Kemudian Siapapun Sebenarnya Bukan Hanya Dokter Semuanya Itu Juga Disumpah Ketika Menjadi Dosen Kita Sudah Ada Di dalam Proses Kita Berjanji Pada Diri Kita Untuk Menjadi Dosen Yang Bagus Dan Sebagainya Ketika Kita Menawarkan Jasa Kita Sebagai Tukang Sol Sepatu Kita Berprofesi Sebagai Tukang Sol Sepatu Yang Bagus Disinilah Namanya Profesionalitas Nah Itu Itulah Yang Seperti Itu Jadi Contohnya Seperti Itu Terima kasih Prof Indra Apakah Ada Pertanyaan Lain Menambahkan Tentang Projek Di UT Di UT Itu Selain Tadi Ada Dua Hal Tadi Jadi Untuk Tugas Akhir Program Kita Mengenalkan Tiga Yang disebut Dengan Ujian Komprehensif Kemudian Karya Ilmiah Dan Projek Bahkan Untuk Prodi Pariwisata Tugas Akhir Program Kita Itu Sudah Bersifat Projek Prof Ibas Jadi Kita Minta Mahasiswa Untuk Melaksanakan Projek Tertentu Yang Memiliki Kemanfaatan Besar Untuk Lingkungan Tempat Wisata Mereka Berada Jadi Projek Itu Sangat Mungkin Dilakukan Untuk PT Cici Jadi Sudah Bukan Sesuatu Yang Aneh Lagi Terima Kasih Apakah Ada Pertanyaan Lain Para Peserta Mungkin Jika Tidak Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Bisa Kita Akhir Mohon Ijin Prof Ali Tadi Masih ada Bu Siapa Tadi Ada Yang Mengangkat Tangan Apakah Masih Ada Bapak Ibu Wisnu Atau Siapa Tadi Si Ya Ya Sika Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Mungkin Saya Tunggu Dulu Beberapa Saat Bapak Ibu Apakah Masih Ada Pertanyaan Sekalian Mungkin Saya Mengumumkan Nanti Sertifikat Link Sertifikat Dari Webinar Ini Akan Dikirimkan Ke Email Bapak Ibu Sekalian Oke Terima kasih Saya Kira Prof Ibas Bisa Memberikan Closing Statement Sebelum Saya Dan Nanti Ditutup Oleh Ibu Moderator Sudah Sudah Saatnya Bagi Kita Untuk Menutup Acara Ini Mengakhiri Acara Ini Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Prof Ali Dan Prof Indra Yang Sudah Membagikan Ilmunya Kepada Kami Sekalian Kami Berharap Apa Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Menjadi Inspirasi Bagi Kita Terutama Para Dosen Dalam Mengembangkan Pembelajaran Baik Secara Blended Maupun Kalau Kebetulan Pesertanya Adalah Dosen UT Sebagai Bekal Kita Dosen UT Di dalam Mengembangkan Materi Ajar Kita Mungkin Begitu Saja Bapak Ibu Sekalian Kami Mohon Maaf Atas Gangguan Teknis Yang Terjadi Selama Proses Webinar Ini Jika Ada Kekurangan Kekurangan Kami Mohon Maaf Demikian Webinar Hari Ini Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Indra Prof Ali Terima kasih Sama-sama Bu Reana Materi saya Boleh dibagikan Kalau memang Ada yang Materi Pak Ali Boleh dibagikan Silahkan Kalau ingin belajar Distant Learning Silahkan Oke Materi Prof Indra Boleh Tidak Bisa Masuk Bersinang Link Di Email Sekalian Untuk Feedback Oke Terima kasih Materinya Prof Ali Dibikin PDF Dulu Anissa Kalau Masalah Yang saya Kirim Sudah PDF Belum Belum Ya Oke Saya Kirim PDF Oke Mungkin Itu Kalau bisa Sekali Materinya Prof Kalau Tidak Kalau Prof Ibas Tidak Sudah PDF Kalau Prof Ibas Sudah PDF Tapi Saya Belum Minta Ijin Apakah Boleh Materinya Prof Ibas Nanti Saya Minta Ijin Dulu Berarti Ya Silahkan Ya Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.